10 Rekomendasi Kafe di Sentul Yang Lagi Hits Warung Nako adalah kafe pertama yang cocok dikunjungi bersama keluarga dan teman di Sentul. Ini adalah tempat makan yang menyajikan makanan khas rumah tangga. Di sini, pengunjung dapat menemukan menu makanan yang unik seperti menu warteg. Tak heran, jika kafe ini disebut sebagai warteg milenial karena menu-menunya sederhana dan harganya terjangkau. Cari nuansa kafe yang berbeda dan Instagramable di Sentul? Coba antologi kafe, cocok untuk kalian yang menyukai pemandangan alam. Tempat ini menawarkan suasana nongkrong yang santai untuk menikmati segelas kopi dan camilan ringan. Keunikan kafe ini adalah pemandangan danau dan hutan rimbun yang indah. Dengan konsep modern minimalis, kafe ini menyediakan berbagai spot foto ikonik. Banyak pengunjung datang pada sore hari untuk beristirahat sejenak. Finch Coffee & Restaurant adalah salah satu tempat yang wajib dikunjungi saat berada di Sentul. Lokasinya berada di sekitar Taman Budaya Sentul dan memiliki bangunan yang besar dan megah dengan dominasi desain kayu. Dengan gaya industrial modern, tempat ini sangat cocok sebagai spot untuk memotret dan memposting di Instagram. Tenang saja, terdapat berbagai macam makanan yang tersedia, mulai dari makanan khas Indonesia, pasta, hingga camilan ringan. Suasana kafe yang nyaman membuat tempat ini cocok untuk bersantai bersama teman dan keluarga. Popolo Cafe adalah salah satu tempat nongkrong yang menyenangkan. Menjadi tempat favorit bagi anak muda karena desain bangunannya yang kekinian. Kafe ini terletak di tengah hutan dan dikelilingi pohon yang rindang, dengan dominasi dinding kaca transparan untuk melihat pemandangan alam. Kafe ini cukup cocok untuk diabadikan di media sosial dan mudah dijangkau dari Jakarta. Menu makanannya juga beragam dan tidak hanya menyediakan kopi saja. Anda bisa menikmati hidangan lezat dengan hanya mengeluarkan 20 ribu rupiah saja. Mau merasakan suasana kafe yang berbeda dan Instagramable di Sentul? Kampung Koneng mungkin tepat untuk ibu dan keluarga. Ini salah satu tempat favorit yang wajib dikunjungi di akhir pekan. Memiliki tema tradisional dengan bangunan kafe yang sederhana. Terdapat gubuk-gubuk bambu khas desa yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Menu makanannya tentu tidak jauh dari hidangan Indonesia, seperti nasi liwet, sayur asam, ikan gurame, dan masih banyak lagi. Dakiba adalah sebuah kafe di Sentul yang terkenal dan memiliki tampilan Instagramable dengan bangunan putih minimalis dan desain kekinian yang menjadi daya tarik bagi wisatawan setempat. Warna putih mewakili kesan bersih, higienis, dan ruangan yang luas. Kafe ini juga dipenuhi dengan tanaman hias, membuat suasana menjadi nyaman. Karena mengusung budaya Korea, menu makanannya termasuk chicken wings, jajang mieon, dan kimbap. Kafe Instagramable di Sentul, Richie's Garden Resto, merupakan rekomendasi yang sangat baik. Tempat ini hanya berjarak 25 menit dari gerbang tol Sentul City dan berada di kawasan Villa Richie the Farmer. Lokasi yang sulit ditemukan menjadikannya sebagai salah satu hidden game yang sangat dicari. Pemandangan perbukitan hijau yang sejuk membuatnya cocok untuk merefresh dan bersantai bersama. Desa Jongkon adalah tempat nongkrong yang layak dikunjungi sebagai ide berikutnya. Kafe di Sentul ini menarik untuk di Instagram karena menyediakan area santai lesehan dengan pemandangan yang indah. Terdapat area luar ruangan yang luas dengan berbagai spot menarik, seperti gazebo, saung, dan bawah lampu berkelap-kelip. Pada malam hari, suasana di kafe ini terasa lebih romantis dan hangat. Kopi Koneng menawarkan pemandangan alam yang indah dan nyaman untuk berlama-lama. Tak heran kafe ini selalu ramai pengunjung, terutama pada akhir pekan atau hari libur. Kopi Koneng memiliki banyak pilihan makanan, mulai dari makanan Indonesia, Barat, Seafood, Cemilan, dan lainnya, dengan harga mulai dari Rp30.000 hingga Rp110.000. Untuk minumannya, mereka menyediakan kopi, jus, mocktail, dan banyak lagi, dengan harga mulai dari Rp15.000 hingga Rp35.000. Restoran dan kafe ini cocok untuk acara keluarga di Sentul. Highlanders Cafe tidak hanya memberikan kenyamanan melalui tempatnya, tetapi juga memperlihatkan pemandangan hijau yang indah. Kafe ini cocok sebagai tempat untuk mengambil foto yang keren di Instagram. Highlanders Cafe menyediakan berbagai pilihan makanan, mulai dari makanan khas Indonesia hingga Barat, dengan harga mulai dari Rp15.000 hingga Rp55.000. Sementara untuk minumannya, harganya mulai dari Rp5.000 hingga Rp25.000. Menu kafe di Sentul ini murah dan layak dikunjungi bersama keluarga atau teman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!